Selamat malam, perkenalkan nama lengkap saya Andri Tussaudimo, saya mahasiswa Universitas Nusat Sendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, NIMS 1903-030-036, kelas A semester 3. Saya akan menjelaskan tentang melakukan penelitian di dunia nyata. Menghadapi dunia yang lebih kompetitif, dinamis dan tidak pasti, sebuah pengetahuan metode penelitian penting karena membantu orang dalam organisasi untuk memahami, memprediksi dan mengontrol lingkungan internal dan eksternal mereka. Ini juga berarti bahwa mereka yang terlibat dalam komisioning atau sponsor penelitian organisasi ditempatkan lebih baik untuk memahami dan mengelola pekerjaan penelitian dan untuk secara objektif mengevaluasi dan menafsirkan hasil penelitian. Penelitian dalam konteks ini adalah upaya sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah khusus yang membutuhkan pemecahan. Oleh karena itu, organisasi penelitian seringkali tentang bagaimana proses untuk memecahkan masalah nyata. Ini mungkin memiliki fokus yang sangat praktis dengan penekanan pada pencapaian, keluaran tektur, keluaran terukur yang spesifik untuk organisasi tertentu. Hasil penelitian tersebut mungkin penting bagi organisasi itu, tetapi sulit untuk digeneralisasikan di tempat lain. Di sisi lain, penelitian organisasi mungkin juga peduli dengan klarifikasi, validasi, atau membangun resolusi. Dunia bersifat eksternal dan objektif, dunia dibangun secara sosial dan subjektif, pengamat itu independen. Pengamat adalah pihak dari apa adanya sedang diamati, sains didorong oleh minat manusia. Penelitian Fenomenologis Studi Budaya Studi tentang pengalaman manusia dunia kehidupan menemukan hubungan antar budaya, menjelajahi konstruksi pribadi, dan perilaku dunia individu. Mempelajari situs, mempelajari individu, informan sebanyak mungkin antara 5 dan 15 peserta. Penggunaan observasi dan beberapa wawancara, penggunaan wawancara mendalam dan tidak terkenal. Meskipun realitas terdiri dari entitas, struktur, dan peristiwa, realisme berpendapat bahwa beberapa fakta yang bisa diamati mungkin hanya ilusi. Sebaliknya, mungkin ada fenomena yang tidak dapat diamati tetapi tetap ada. Hermeneutika Hermeneutika Tradisi Hermeneutika sebagai yang besar dikaitkan dengan bahasa Jerman abad ke-19 filsafat, tetapi juga memiliki koneksi dengan fenomenologi dan psikonolisisis. Penelidikan naturalistik Penelidikan naturalistik Dalam pradigma naturalistik, terdapat banyak tiple membangun realitas yang hanya bisa dipelajari secara holistik. Penelidikan 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 kritis Ada baiknya memiliki gambaran singkat tentang penelidikan kritis karena menawarkan cukup perspektif yang kuat untuk positifisme dan interpretifisme. Penelidikan kritis Ini bentuk penelidikan kritis adalah proses meta-investigasi tentang struktur sosial konvensional. Penelidikan kritis Kelompok tertentu dalam masyarakat diistimewakan atas yang lain dan melakukan penindasan memaksa pada kelompok bawahan. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari saya tentang melakukan penelidikan di dunia nyata. Penelidikan